Anda masih bersama kami di Buletin I News siang, pemirsa di saat permintaan gas oksigen meningkat karena terus bertambahnya pasien COVID-19 yang membutuhkan. Sebuah produsen gas oksigen di Malang justru menyuplai oksigen gratis bagi warga kurang mampu tanpa syarat. Hal ini dilakukan guna mengurangi beban para penderita COVID-19. Inilah kesibukan di produsen gas oksigen di desa Kepuharjo, Karang, Peloso, Malang yang viral dan diserbu para pengguna oksigen yang membutuhkan dan kurang mampu. Tiga orang karyawan tanpa henti mengisikan gas oksigen ke tabung-tabung yang sudah ditunggu warga yang akan mengambil untuk digunakan para pasien yang tengah sakit. Penggunaan tabung gas oksigen di sejumlah rumah sakit yang meningkat drastis mengakibatkan kelangkaan tabung gas di sejumlah kota dan naiknya harga isi ulang gas oksigen. Inilah yang membuat Prastista Haryanto berinisiatif menggratiskan gas oksigen bagi warga kurang mampu. Oksigen gratis ini sebetulnya sudah dilakukan sejak awal pandemi tahun lalu, terlebih depo ini tidak ada syarat khusus. Cukup menunjukkan KTP dan menyatakan tidak mampu membayar, maka tabung kosong yang dibawa langsung diisi kembali secara gratis. Bahkan bila tidak bisa datang langsung, warga bisa menghubungi offline perusahaan, maka pihaknya bisa mengirimkan ke rumah warga yang tidak mampu. Kalau tanya alasan sebenarnya tidak ada alasan ya. Saya pernah merasakan di kondisi seperti itu dulu, di almar rungaya saya, ya sekarang saya karena tidak enak, rasanya tidak enak seperti itu ya, seenggaknya kita harus nolong lah. Tidak ada alasan spesifik kok. Ya sangat membantu sekali karena kan di masa pandemi ini kan banyak yang juga yang kurang mampu untuk bisa membeli dengan adanya program seperti ini, bisa meringankan juga yang kurang mampu untuk membeli. Jadi dengan adanya program ini ya sangat bermanfaat bagi kami juga. Dalam satu hari pengisian gas oksigen ini bisa mengisi puluhan hingga ratusan tabung gas berukuran 1 meter kubik milik warga kurang mampu. Sementara lonjakan kebutuhan oksigen di sini pun meningkat hingga 250 persen. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwan, Syaai News, melaporkan.